Intro Shalom saudara kita kembali mengikuti program menjawab masalah Trinitas Betul ya? Oke menjawab Trinitas kita mulai lagi Silahkan kepada Pak Yehuda membacakan pertanyaan Baik Pak yang pertama dari seorang pria berusia 39 tahun menikah seorang PNS Ini ada cukup banyak pertanyaan Pak Yang pertama apakah Yesus salah satu anak-anak Allah dalam kitab Ayub Bukannya itu malekat Pak? Kan kalau Yesus itu anak tunggal Bapak ya Pak? Ya yang pertama Beni Elohim itu anak-anak Allah Malaikat disebut malekat Kalau dulu saya pikir malekat itu juga anak-anak Allah Kan kalau Yesus itu anak tunggal Bapak Disebut anak tunggal itu bukan berarti satu ya Tetapi unik Disebut anak tunggal itu artinya istimewa Oke terus Dimana yang menunjukkan kalau Alpha dan Omega yang dikatakan Yesus Menunjuk kepada yang pertama dan terakhir bangkit dari antara orang mati Pak Bukankan nanti orang-orang mati juga dibangkitkan Jadi Alpha Omega yang diatributi dengan yang ada sudah ada dan akan datang Itu menunjuk Bapak Lalu kalau ada tambahan yang awal dan yang akhir Maka disitu dikatakan Arke dan Telos Tapi Yesus mengatakan aku yang awal dan akhir Itu Protos dan Eskatos Eskatos ya betul Jadi Protos Jadi ini beda Sering orang tidak teliti Nah ikuti logos seri 41-42 Itu khusus saya bahas mengenai Alpha Omega Oke terus Lukas 1 ayat 43 Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku Di ayat tersebut Yesus masih menjadi janin Pak Tapi sudah disebut Tuhan Berarti kan memang Tuhan yang menjadi manusia Pak Oh iya Allah itu Tuhan Anaknya Tuhan Yesus bukan anaknya Yusuf Eh kok anaknya tukang kayu mengunjungi aku Enggak anaknya Allah Tapi waktu jadi manusia Yesus betul-betul menjadi hamba Ia betul-betul dia menjadi hamba Itu Enggak sulit kan Lalu yang berikutnya Pak Yesus kan mengosongkan diri Apa yang dikosongkan kalau bukan keilahiannya Pak Nah pengertian mengosongkan diri nanti ikuti di dalam Ini waktu bertanya kan saya belum seminar Soal mengosongkan diri ikuti Ada itu ya Artinya dia tidak menganggap Bahwa menjadi setara dengan Allah itu sebagai hal yang bisa dia rampas Walaupun dia dalam keadaan satu morfe tidak punya salah Ya di hadapan Allah dia tidak menjadikan dirinya setara dengan Allah Dia tetap menundukkan diri dan taat Oke Jelas ya Jelas Amin Terus Pertanyaan berikutnya Masmur 2 ayat 7 Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan Ia berkata kepadaku Anakku engkau Engkau telah kuperanakan pada hari ini Engkau disitu Mengacu kepada Yesus atau Daud Ini inubuatan Yesus Ya Bahwa akan dilahirkan Ya Oke Kata Bapak kalau Adam berhasil Maka manusia Manusia selanjutnya pasti juga berhasil ya Pak Tapi ini Yesus sudah berhasil Tapi kok kita masih belum berhasil atau meleset ya Pak Iya ada yang meleset ada yang tidak Baik yang selanjutnya Yohanes 3 ayat 13 Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia Yang telah turun dari sorga yaitu anak manusia Yohanes 6 ayat 38 Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kendaku Tetapi untuk melakukan kendak dia yang telah mengutus aku Kalimat turun dari sorga pada ayat-ayat tersebut Apakah bukan berarti Yesus memang sudah ada di sorga Ya harus dipahami secara filosofis Kalau Yesus berkata kamu bukan berasal dari dunia ini Kamu dari atas seperti aku Itu bukan berarti manusia murid-muridnya datang dari sorga Tapi Yesus mau mengatakan bahwa apa yang dia katakan itu bukan dari bumi Bukan ajaran filsafat logos seperti yang para filsuf ajarkan Tapi dari Elohim Yahweh Yang terakhir dari penanyaan yang sama Yohanes 20 ayat 28 Thomas menjawab dia Menjawab Tuhan Yesus Ya Tuhanku dan Allahku Pengakuan Thomas ini bukankah menunjukkan Yesus itu sebagai Tuhan dan juga Kan belum lama Yesus berkata Kau lihat aku lihat Bapak Bapak itu Allah Ya Tuhanku ya Allahku Benar kau mewakili Bapak Itu loh maksudnya Tapi bukan Allah sendiri Karena melihat Yesus lihat Bapak Belum lama kan Sebelum dia disalib mati Jelas ya Begitu kok repot Mestinya jelas ya Oke terus Baik Pak ini pertanyaan selanjutnya Saya mau bertanya soal predikat anak tunggal Bapak dalam beberapa ayat Apakah yang dimaksud anak tunggal Itu artinya anak yang istimewa khusus unik Beda dari yang lain gitu Terus Jika pribadi Yesus hanya bersifat manusia 100% Bagaimana dia bisa disebut tunggal Padahal Adam juga manusia 100% Juga di dalam ayat yang terkenal Yohanes 3 ayat 16 Ya artinya dia anak yang unik Monogenes ya Dia menjadi anak yang istimewa Ya Dia berhasil mengenakan logos Dia benar-benar berhasil Menjadi gambar Allah yang tidak kelihatan Yang itu tidak pernah dimiliki oleh siapapun Hanya Yesus Oke jadi tunggal itu Bitaran soal ekselensi dan keunikan Keunikan Oke Yang hanya dimiliki oleh Yesus begitu Pak Betul Hanya dimiliki oleh Yesus Walaupun Adam 100% manusia begitu Pak Adam gagal Adam gagal Maka dikatakan dia manusia dari bumi akhirnya Kalau yang satu ini rohani Oke Baik Pak Pertanyaan selanjutnya Seorang Ini pertanyaan dari Katolik Saya dari Katolik Mohon Pak diselaskan arti ayat ini Untuk menguatkan imanku Bahwa Yesus itu bukan Bapak Bionas 8 ayat 24 Karena itu tadi aku berkata kepadamu Bahwa kamu akan mati dalam dosamu Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia Kamu akan mati dalam dosamu Yang pertama Kalau kamu tidak percaya aku utusan dia Yang kufirmankan ucapan dia Dua Kalau kamu tidak percaya aku mesias Gitu Oke Terus ya Jelas Pak Yang berikutnya pertanyaan selanjutnya Shalom Bapak Pendeta Erastus Saya berterima kasih buat pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Mengenai Logos Awal mengikuti pengajaran Bapak Saya sempat bingung juga Mengenai perkataan Bapak Bahwa Yesus bukan juruselamat Cuma saya berpikir Pasti ada penjelasan yang lebih jelas Enggak itu dipotong Iya dipotong Pak Itu dipotong Yesus bukan juruselamat sebenarnya Sebagai inisiator Tapi sebagai eksekutor Tapi kalau dipotong disitu ya Rusaklah Utbah saya Jadi saya harus ikuti terus seminarnya dulu Saat buka Youtube Ada banyak orang yang mengatakan Pak Erastus sesat Cuma saya menguatkan hati saya Jika orang benar-benar rindu dan haus Akan kebenaran yang murni Tuhan gak mungkin menuntun saya ke arah yang salah Dan setelah saya mengikuti seminar hari Sabtu kemarin Itu sungguh menggetarkan hati saya Dan di dalam hati saya ada kerinduan yang lebih Untuk mengasihi Bapak di sorga Dan rasa syukur dan terima kasih Yang begitu dalam kepada Tuhan Yesus Yang belum pernah saya rasakan sebelumnya Saya terus memohon anugerahnya Untuk mengubah hidup saya Seperti ada sesuatu yang dibukakan Dan pengen cepat-cepat hari Sabtu dan Selasa Untuk datang ke seminar tentang Logos Pertanyaan saya Dalam Yohanes 17 ayat 5 Oleh sebab itu ya Bapak Permuliakanlah aku padamu sendiri Dengan kemuliaan yang kumiliki Di hadiratmu sebelum dunia ada Lalu di Yohanes 17 ayat 24 Ya Bapak aku mau Supaya dimanapun aku berada Mereka juga berada Bersama-sama dengan aku Mereka yang telah engkau berikan kepadaku Agar mereka memandang Kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku Sebab engkau telah mengasihi aku Sebelum dunia dijadikan Dari ayat ini berarti Yesus sudah ada sebelum dunia ada Atau sebelum dunia dijadikan Apakah demikian Atau apa maksud ayat tersebut Mohon penjelasannya Oke waktu ini ditanya Belum saya jelaskan Betul Pak Tapi sekarang sudah jelaskan Sudah Pak Mungkin yang bertanya sudah tahu Ya Ikuti di logo saya Penjelasan ini lengkap Ya Dan jelas sekali Oke teruskan Ya doa kami kiranya Bapak terus diberikan kesehatan Dan kekuatan senantiasa Untuk kemuliaannya Pasti Tuhan beritahu ke Saudara ini Ya Pasti Tuhan akan bimbing dia Ya Jadi memang kuasa kegelapan Tidak ingin ya Kebenaran itu dibukakan Yang akan mengubah manusia Oke teruskan Pertanyaan selanjutnya Pak Dari seram Sebentar lagi Harus ikuti logos Per seri baru bisa tahu Jawabnya lengkap Dan kokoh Oke Ya Baik Pak Pertanyaan selanjutnya Dari seorang pria Berusia 28 tahun Tinggal di kota Malang Shalom Pak Eras Pak saya sudah dapat memahami Bahwa Yesus adalah Utusan Allah Yang dijadikan oleh Allah Sebagai Tuhan Dalam kurung pemimpin Atau penguasa Dan juru selamat Allah Dalam kurung Elohim Yahweh Adalah sumber keselamatan Dan Yesus yang melaksanakan Memang Yesus adalah Tuhan Dan juru selamat Tetapi yang menjadikan Dan yang memprakarsai Adalah Bapak Dengan pemahaman ini Maka tuntutan Untuk hidup suci Dan sempurna Semakin jelas Sebab Yesus adalah Manusia sejati Yang membuktikan Kesetiaannya Kepada Elohim Yahweh Apapun status Yesus Bagi saya tidak masalah Yang penting Alkitab menyatakan Dan terlalu banyak Ayat dalam Alkitab Yang menyatakan bahwa Beliau adalah Utusan Allah yang benar Dan memang Allah menyelamatkan Hidup saya melalui Anaknya Hambanya yang setia Dan suci Yaitu Tuhan Yesus Pertanyaan saya adalah Yang pertama Sejak kapan Tuhan Yesus menyadari Bahwa dia adalah Utusan yang digendaki Oleh Allah menjadi Tuhan dan juru selamat Alkitab mengatakan Dia bertambah hikmatnya Jadi makin Bertambah kesadarannya Yang jelas Sejak kecil Pasti Maria sudah memberitahu Bahwa dia bukan Anak Bapak Yusuf Dan ibu Mary Tetapi Anak Allah Oke Kalimat selanjutnya sudah Merupakan jawaban Dari Bapak ini Sebab dia murni Dilahirkan oleh Allah Dari lahim Maria sebagai manusia Sejak kapan ya Pak Kan proses dari bayi Pasti belum memiliki Kesadaran yang lengkap Apakah dari proses belajar Dan ada pewahyuan Dari roh kudus Kepada Yesus Dan Maria Ibu Yesus Menceritakan Atau bersaksi Kepada buah Amin Teruskan bahasa Selesai Yaitu Yesus Bahwa Maria Mengalami perjumpaan Dengan Yahweh Bahwa Maria Akan melahirkan Seorang anak Dari roh kudus Dan akan diutus Menjadi judul selamat Bahkan akan dijadikan Sebagai Adam terakhir Jadi Maria menceritakan Pasti Itu benar Terus Kedua Dikatakan dalam Alkitab Bahwa Maria Mengandung oleh roh kudus Kan roh kudus Rohnya Bapak Berarti apakah ini Yang dimaksud Bahwa Yesus Lahir atau keluar Dari Allah Bapak Benar Benar Tetapi ketika dia mengatakan Kepada Orang-orang Yahudi Dia hanya memenegaskan Bahwa Apa yang disampaikan Itu dari Allah Itu yang penting Apa yang diajarkan Apa yang diucapkan Itu yang penting Soal dari Allah Ya jelas Tapi Tekanannya bukan Soal dari mana Dia berasal Tapi Kebenaran yang disampaikan Itu dari Allah Supaya orang-orang itu Menerima Oke Berarti kalau begitu Maksudnya firman itu Telah menjadi manusia Adalah sebuah hasil Atau pencapaian Bahwa Yesus Mengenakan firman Sampai kepenuhan Allah Ada di dalam Betul Tapi ingat Bukan firman menjadi manusia Firman masuk dalam daging Igen itu Masuk menjadi dalam daging Terus Sedangkan penjelasan Asal-usul Yesus Sebenarnya bisa dilihat Dari kisah proses Maria Mengandung Jelas Jelas sekali Semua natural alami Bukan secara penjilmaan Atau titisan secara mistik Kalau begitu Apa maksud dari sebelum Abraham menjadi Aku telah ada Mohon penjelasannya Itu sudah saya jelaskan Dalam Waktu Bertanya ini belum Maaf ya Ikuti terus Di slogos Akan terbuka ini Tapi banyak orang Tidak ikut terus Berkata sesat Kamu dengar dulu Oh sudah Bohong deh Kalau dia mendengar Dia tidak akan mudah Berkata saya sesat Oke Terus Pertanyaan selanjutnya Pak Eras saya mau tanya Saya sudah mendengar Kota Pak Eras Mengenai Yesus adalah Manusia sempurna Utusan Allah Karena Adam Gagal Adam pertama gagal Pertanyaan saya Berarti kalau Yesus 100% manusia seperti Adam Maka kita salah Apabila menyembah Yesus Menyembah itu apa Menyembah itu Memberi nilai tinggi Proskuneo Yesus itu raja Kita mesti menyembah Yesus Memberi nilai tinggi Jadi kita menyembah Allah Bapak juga menyembah Yesus Oke Lagu-lagu penyembahan Yang ditujukan kepada Yesus Itu otomatis salah kan Pak Lah Lagu karangan saya Semua juga ada yang menyembah Yesus Oke Penyembahan saya Tiap hari juga aku sembah Kau ya Bapak Ya Tuhanku Yesus Kristus Yesus layak disembah Raja kita Dia juga Allah dan Tuhan Tapi tidak sejajar dengan Bapak Itu masalahnya Terus Kalau mengenai lagu yang Pak Eras ciptakan Oh Tuhan Yesus kerinduan hatiku Mutiara tak ternilai harta milikku Apakah lagu itu masih relevan Ya saya nyanyikan kan masih Iya Oke Yang terakhir Bolehkah kita menyebut Yahweh Karena menurut agama Yahudi Kan mereka tidak memanggil Yahweh Karena tidak boleh menyebut nama Tuhan Dengan sembarangan Coba dibaca Mas Murpasar 118 Mas Murpasar 118 Mas Murpasar 118 Bahasa aslinya Kata Lord itu Yah Kata Lord itu Yah Mas Murpas 118 Ayat 17 ya Pak Tapi dalam bahasa Ibrani ya Tapi kalau tidak ya Saya kasih tahu aja I shall not die but live and declare the works of the Lord Lo amut ki ehye Wa asafar ma'aseiyah Iya Hebat ya bahasa Ibrani Mantap Tidak semua orang bisa baca bahasa Ibrani Memang harus mendampingi Bapak Eras ciptakan Oke Betul ya kan Iya Pak Jadi kalau kita menyebut Alah Yahweh itu Benar Iya Jadi memang setelah tahun 586 Pembuangan Babil Nama itu tidak disebut Tapi bukan bertingkah pernah disebut Serukan namaku Ada Jadi kita kan tanya Namanya siapa ya Ada orang berkata Haleluya Yah itu kan Bukan ini Pak Lah Oke Bukan Saya gak mau debat Tetapi Mas Murpasar 118 Atau 17 Ternyata Yah Nah gak bisa menghindar Namanya Yahweh Jadi masih disisakan loh Itu ayat 17 18 19 Semua ada Yah Ya kalau gak salah Jadi kita yakin Kesebutan Yahweh itu Ya Hebat ya Alkitab masih Menyesakan ayat Terus Iya pertanyaan selanjutnya Ini Pak Nah Dari seorang pria Berusia 60 tahun Karyawan Tadi udah kejawab Soal Yahweh ya Sudah Ini kan tidak Orang Yahudi Tidak menyebut Yahweh Kita salah dong Kalau menyebut Yahweh Enggak menyebut Jangan ikut-ikutan Orang Yahudi Dengan tradisinya Yang belum tentu benar Jangan menyebut Nama alamu Dengan sembarangan Itu bukan Tidak boleh menyebut Yang dilarang Itu sembarangan Pertanyaan selanjutnya Dari seorang pria Berusia 60 tahun Karyawan Salam damai Dalam Kristus Yesus Sudah sejak Sekitar 10 tahun lalu Saya mengikuti Kotbah Kotbah Pak Eras Dan saya mendapatkan Banyak pencerahan Terhadap banyak sekali Pertanyaan yang tidak dapat Saya dapat Saya dapatkan jawabannya Di gereja Dimana saya beribadah Dulu saya mendapatkan Penjelasan yang sangat Meyakinkan mengenai Alat ritunggal Dari Pak Eras Sehingga saya merasa Lebih yakin Bahwa mengimani Alat ritunggal Jauh lebih alkitabiah Daripada menerima Pengajaran saksi Yehova Yang mengajarkan Yesus Lebih rendah dari Bapak Tapi saya betong dulu Saya tidak sama Dengan pandangan saksi Yehova Terus Setelah menyimak Paparan kotbah Mengenai kenosis Seri 1-8 Melalui Youtube Yang Pak Eras sampaikan Keliatannya kini Pengertian alat ritunggal Yang Pak Eras ajarkan Telah berubah Sampai-sampai Pak Eras menyebutnya Harus membongkar Fondasi keimanan Dan ini membuat Banyak bermunculan video Counter attack Dari beberapa apologet Menyerang Pak Eras Memang betul Kata Pak Eras Ini akan membongkar Fondasi keimanan Kristen Dari yang semula Mengimani Yesus Sebagai salah satu Allah Dalam dewan kealahan Yang berinkarnasi Menjadi manusia Berubah mengimani Yesus Dalam kurung anak Allah Diutus Allah Bapak Menjadi 100% manusia Dengan begitu Kita baru bisa mencontoh dia Agar hidup berkenan Kepada Bapak Dalam kurung Ini yang Pak Eras tekankan Karena jika Yesus adalah Allah Maka kita tidak mungkin Dapat mencontoh dia Terus Ada beberapa aspek Dari pengajaran Pak Eras Sekarang yang mirip Dengan pengajaran Sasyilfa Tadi Bapak sudah jelaskan Tidak sama Antara lain Yesus Lebih rendah dari Bapak Yesus diciptakan oleh Bapak Dalam kurung Meskipun Pak Eras Menyebutnya dengan istilah Dilahirkan Karena di Alkitab Dikatakan dilahirkan Diberanakan Terus Lalu menurut Pak Eras Apakah ada Di suatu saat Yesus tidak Atau belum ada Apakah ada Masa dimana Yesus Tidak ada Atau belum ada Ya Alkitab mengatakan Bahwa dia punya hidup Itu dari Bapak Jadi kalau sebelum Bapak berikan hidup Ya dia gak punya hidup Nah itu saja Jawab sendiri Apakah berdosa Atau meleset Jika kita tetap Mengimani Yesus Sebagai salah satu Allah dari Dewan Kealahan Dia jadi Allah Jadi Tuhan Satu-satunya Allah satu-satunya Itu Bapak Di surga Tetapi Mempercayakan Seluruh kekuasanya Kepada Yesus Satu-satunya Allah Yang menjadi penguasa Itu Yesus Gak ada Allah lain Allah Bapak Maha Besar Memberikan kekuasaan Kepada Yesus Jadi satu-satunya Allah Allah itu kan artinya Penguasa Hakim Pemilik kehidupan Jadi satu-satunya Allah itu Yesus Bapak Yang memberi Kealahan Kekuasaan itu Kok bagaimana sih Selanjutnya Pak Apa implikasinya Kepada perubahan hidup kita Begitu juga sebaliknya Besar sekali Terus Apakah Bapak Menuntut manusia Untuk mengerti Dengan akurat Hakikat dirinya Dan hakikat Yesus Iya harus tahu Yaitu kesucian itu Hakikat itu Teos itu Kodrat ilahi Keilahian Jangan dikaitkan dengan Kekuasaan yang Supranaturalnya Tidak dibutuhkan Yang lebih dibutuhkan Itu kekudusan Karena kuasa Allah itu Sudah menata Kehidupan dengan Sempurna Jika ada hal-hal Jika ada hal-hal di luar Tatanan Allah akan turun Menolong kita Tidak masalah Terus Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Pertanyaan selanjutnya Pak Dari seorang pria Berusia 19 tahun Enggak Mohon dikoreksi Bersama mengumumkan Ya sudah Benar Bagus Oke terus Pertanyaan selanjutnya Pak Dari seorang pria 19 tahun Majang seorang mahasiswa Shalom Pak Eras Saya mau bertanya Apakah kalau Tuhan Yesus Duduk di sebelah kanan Allah Bapak Berarti Tuhan Yesus Sederajat dengan Allah Bapak Duduk di sebelah kanan Allah Bapak Artinya menerima Kuasa pemerintahan Jadi bukan Yesus Yang punya kuasa Bapak yang punya Memberikannya Kepada Yesus Yesus Kristus Artinya Diorapi Tidak mungkin Yang mengurapi Sederajat dengan Yang diurapi kan Oke Teruskan Pertanyaan berikutnya Dari seorang pria 28 tahun Single Pira swasta Shalom Pak Eras Sementara ini Saya cuma butuh Konfirmasi Untuk hal ini Lukas 8 Ayat 46 Tetapi Yesus berkata Ada seorang Yang menjamah aku Sebab aku merasa Ada kuasa Keluar dari diriku Bagaimana Tuhan Yesus Saat sebagai manusia Murni 100% Bisa merasa Ada kuasa Yang keluar dari dirinya Terima kasih Untuk jawab Tidak usah Tuhan Yesus Hamba-mba Tuhan yang besar Di jamah Subahnya juga sembuh Dan dia bisa Merasakan Kehadiran Allah Di dalam dirinya Oke Terus Pertanyaan selanjutnya Dari seorang laki-laki 20 tahun Mahasiswa Ada pertanyaan Berkaitan dengan Yohanes 20 Ayat 27-28 Dimana Thomas Mengakui Yesus Sebagai Tuhan Dan Allah Itu menunjuk Sebagai Elohim Atau bagaimana ya Um Atau sebagai Teos Kan Ya Tuhanku Ya Allahku kan Kalau Tuhanku Kurios Jelas Allahku gimana Yesus apakah Allah Anda jangan lupa Belum lama Sebelum Yesus Disalib Yesus berkata Kau lihat aku Kau lihat Bapak Kau lihat Allah Jadi waktu dia Menyembah Ya Tuhanku Ya Allahku Benar Engkau perwakilan Bapak Engkau Allah Yang menampilkan diri Atau perwakilan Allah Jelas ya Iya Udah terus Apakah seperti yang Om Eras singgung Bahwa Yesus Dijadikan Tuhan Untuk kemuliaan Bapak Dan dijadikan Elohim Ya Engkau Kalau yang kali itu Thomas memanggil dia Allah Karena Yesus mengatakan Di Kalau mereka melihat Yesus Mereka melihat Bapak Jadi Thomas mengakui Benar Benar kamu Benar Tuhan Tuhan mewakili Allah Itu maksudnya Jadi gak bohong Terus Ya ini Ayat lengkapnya Pak Taruhlah jarum Jadimu Sini dan seterusnya Ya Bagus Sudah terjawab Pertanyaan selanjutnya Dari seorang wanita Berusia 46 tahun Wira swasta Shalom Bapak Eras terkasih Terima kasih untuk pencerahan Dalam logo sejauh ini Ijin bertanya Pak Dalam perjalanan Perjalanan Yesus di bumi Bapak berkata Bapak Eras berkata Yesus bisa berbuat dosa Tetapi memilih Tidak berbuat dosa Dari kecil Dalam kurus jabayi Apakah artinya Yesus tidak pernah nakal Sama sekali Atau itupun Seiring pertumbuhan usia Dan rohaninya Yesus Sama seperti kita Saat remaja Dalam bergaul Sekolah Tidak pernah melakukan Kesalahan sama sekali juga Apakah demikian Anda itu pasti bayangkan Yesus Seperti anak-anak sekarang Yang hampir Tidak ada yang benar Zaman itu banyak Anak-anak nurut loh Karena dalam pendidikan Yahudi Pasti ketat Banyak anak-anak baik Yesus Bukan hanya baik Sempurna Kenyataannya Nilainya Yesus itu Kumlaut Atau suma Kumlaut Ini anakku Yang ku kasih Kepadanya ku berkenan Tidak mungkin Allah bohong Atau Allah salah Oke teruskan Adakah saksi hidup Di bumi saat itu Atau ketepatan Hidup Maksudnya saksi Mengenai ketepatan hidup Yesus Yang tidak pernah salah Ya Injil itulah Saksi atau narasumbernya Atau adakah ayat Yang menunjukkan Yesus 100% Tidak berdosa Terutama di masa hidup Yesus Yang tidak diceritakan Di Alkitab Sebelum muncul Dewasa di Alkitab Dikatakan dia makin Berkenan kepada Allah Dan Allah menilai ini Anakku yang ku kasih Kepadanya ku berkenan Bertahap tapi ya Iya Oke terus Yesus bukan Hasil dari hubungan seksual manusia Sedangkan manusia atau kita Terjadi dari hubungan seksual Yang mana menjadi keturunan Adam Yang sejak dalam kandungan Sudah membawa bibit dosa Sementara Yesus Bibitnya sudah ilahi Bagaimana saya memberi jawab Kepada orang yang mempertanyakan hal ini Sehingga artinya Yesus tentunya lebih mudah Menjadi taat Karena bibitnya sudah tanpa dosa Sebentar Tidak lebih mudah Dalam keadaan Morphe Yesus Sama dengan Allah Artinya tidak punya Setelah Ia ada godaan Untuk mau menjadi setara Dengan Allah Dan tidak monta Tidak menurut Yesus memilih Nurut Itu Filipi 25-7 Berat Yesus Tidak melakukan Dosa Original Ia tidak menganggap Menjadi setara dengan Allah Itu sebagai sesuatu Yang bisa diambil Atau dirampas Adam dan Hawa Mau seperti Allah Yesus tidak Nah ini yang besar Masalah besar sekali Kalau itu sudah lulus Yang lain lulus Oke terus Lalu manusia yang bibitnya Sudah berdosa Bagaimana bisa sesempurna Yesus yang 100% presisi Kita tidak mungkin Seperti Yesus sempurnanya Karena ujiannya beda Iya Yang penting itu Dalam segala hal Yang kita lakukan Selalu sesuai dengan Pikiran perasaan Allah Kalau Yesus Lautnya seribu Kilo Nah kita cuma lima puluh Tapi lima puluh Bisa diangkat lah Kalau soal Yesus ada seribu soal Kita hanya Dua ratu soal Tapi harus bisa menjawab Oke Terima kasih banyak Dan Tuhan memberkati Bapak Erasus Berserta seluruh keluarga Dan tim GSKI Rehobot Siap Terima kasih Pertanyaan terakhir Pak Dari seorang pria Berusia 62 tahun Sudah menikah Swasta Pak Eras mentor Dan kakak rohani kami Terima kasih atas Pengabdianmu Kepada Allah Bapak kita Yang diperagakan Bagaimana Hidup sepenuhnya Untuk menyenangkan hati Bapak Meneladani hidupnya Yesus Kristus Tuhan kita Pertanyaannya Kenapa Yesus disebut Bapak yang kekal Di Yesai Fasal 9 ayat 6 Sebab seorang anak telah lahir Untuk kita Seorang putra telah diberikan Untuk kita Lambang pemerintahan Ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan Orang penasihat ajaib Ala yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Mengapa Yesus dipanggil Sebagai Bapak yang kekal? Ya Karena dia mewakili Bapak Melihat aku Lihat Bapak Dia mewakili Bapak Maka dia disebut Bapak yang kekal Bapak yang tidak kelihatan Ditampilkan Di dalam diri Yesus Maka dalam Kolosos 1 ayat 15 Dikatakan Dia gambar Allah Yang tidak kelihatan Nah Dari pertanyaan-pertanyaan ini Yang paling sering itu Soal preeksistensi Dan itu paling rawan Karena orang marah Kalau Yesus tidak dikatakan Pernah ada Saya gak katakan Yesus tidak pernah ada Tapi juga tidak Saya tidak katakan Yesus pernah ada Tidak penting Apa pentingnya? Bagi Kelompok tertentu Pentingnya Yesus itu setara Dengan Allah Tidak ada Ayat yang menunjukkan Atau penjelasan Alkitab yang setara Berulang-ulang Alkitab berkata Aku Satu-satunya Allah Tidak ada Allah Selain aku Shema Israel Sadat Israel saja Mengatakan apa? Adonai Elohim Adonai Elohim Yahweh 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 Pakai nama Aku tidak ada Allah lain selain Yahweh Nah kita itu Ya dulu juga Saya salah Memandang nama Yahweh itu Nama korporit Kalau kita membaca Alkitab Gak ada nama korporit Aku tidak memberikan Kemuliaanku Kepada yang lain Kepada siapapun Untuk nama Yahweh Dalam konteks Nama Yahweh Namaku Yahweh Aku tidak membagikan Kemuliaanku Kepada orang lain Jadi nama Yahweh Itu milih Allah Bapak Lalu ada orang Yang memandang Bahwa Yahweh itu Yesus itu Yahweh sendiri Ya tidak lah Jauh itu Pengertian itu Salah ya Gak tepat Tapi ini harus Saya jawab Dalam banyak seminar Kedepan Ya Pak Yehuda Menampingi saya Untuk menyampaikan Firman Tuhan Terkait dengan Monoteisme Atau Trinitas Sampai berjumpa Di episode yang akan datang Tuhan berkati Terima kasih